Sub indo by broth3rmax Jangan pisah-pisah dong, yaudah gapapa naik motor aja Saya naik motor juga gapapa kok Maksud saya Ini kan jalannya juga Agak jauh mbak Dan Saya cuma punya helm satu gitu Nanti takutnya Ya, naik mobil saya aja kalo gitu Oke, nanti biar saya nyetir deh mbak Saya nyetir aja mobilnya Oh gapapa, saya aja nyetir Gak apa-apa, ini jalannya jauh kok Mas Ali Mas Ali Pagada urusan media sih mbak Natasa Perginya berduaan Jangan-jangan Urusan Pribadi Bisa begitu sih Tak ikhlas gua Mbak Nur Sedang apa? Apaan? Ih, ngagetin aja Apaan sih lu? Oh, oh Nur mau ke kantin ya Ih, pas banget kayak kentos Kentos juga mau ke kantin lu Kayaknya kita jodoh Kita makan siang bareng aja yuk Mas kentos, mbak Nur ke kantin cuma mau beli cemilan Kok makan siang? Masa? Iya Kentos Kok kamu gak ikut sama mbak Natasa sih pergi? Oh, mbak Natasa sama mas Salif itu mau ke pemakaman? Pemakaman? Siapa yang meninggal kan Wilder masih hidup? Itu mbak Nina Istrinya mas Eko Ingat gak? Innalillahi wa inna ili rojiun Telah pulang ke rahmatullah Bentar ya Mas Acak juga mu Ngagetin orang Ah lakunya itu Bani ini siapa Eko? Ya Allah innalillahi Serius? Paksa aja dia kemana ngejar-ngejar bos lu ya? Bisa sih mas Alif ngelajah-ngelajah disanggung gue Gue kan calon istrinya Ih, mas Alif Ah, gimana? Jadi gak ke kantin? Bareng kentos aja yuk Biar romantis Hmm Sama saya aja mbak Nur Gue gak mau lu aja berdua sama kantin Ntar gue nyusul Masih banyak pikiran Ya udah, aku tunggu disana ya Yuk dan Aku juga tunggu disana Mbak 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 Kan saya gitu Oh iya, kebiasaan Sari-sari Oke Oh Oh Dan Hihihi Kenapa? Mbak 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 Ini saya mau apa Mentor catering ke Mas Alif Cuman tadi Saya liat Mas Alif Tadi pergi sama Mbak Natasya Iya Mbak Natasya sama Mas Alif Lagi ke pemakaman Bunina Salah satu kliennya Mas Alif Gila Mbak Natasya Cuman yang saya bingung ya Ehm Kenapa ya? Kok mereka tuh ke pemakamannya cuma berdua gitu loh Kan ada bawahan Mas Alif Ada bawahan Mbak Natasya Kayak si Kentos Tapi gak diajak Berdua doang Pemakaman kan sepi Banyak semak-semak Hih, takutnya tuh kayak Ah Wah Kau ngerti ga Eh Menur Ih Tungguin di kantin lu Kok gak nyusul? Bentar ya Mbak Nay Kalo cewek cantik tuh suka dikerebutin sama walang sangit gitu loh Bentar ya Bentar ya Bentar 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 Jadinya makan siangnya? Jadilah Jadi yuk Iya Maksa banget sih Jangan kan cuma makan siang Makan yang lain juga dikasih Jadi gimana? Ini kayaknya Oh iya Bentar ya Oh iya Ya udah kalo gitu Kita mau maksi dulu ya Makan siang Mari Mata 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 Jalan-jalan Mas Alifnya cuma pura-pura aja Mau jaga jarak sama Anai Demi Pak Haji Padahal teh sebenernya Mas Alif mau deketin Mbak Natasha Mas Alif Gimana kalo kita ke rumah Pak Eko sekarang? Sekarang ya? Itu coba aja Mbak Mas Alif Nanti mau kan ya temenin saya bicara sama Pak Eko? Maksudnya Mau ngomong Mbak? Saya mau kasihkan uang pembayaran Bu Nina untuk saya berikan ke Pak Eko aja Maksudnya gaji Mbak sebagai pengacara gitu? Betul Berikan aku lagi kembali ini Itu kan aku Mbak Itu sebagai jasa profesional Mbak Ya tapi saya Maksudnya kaya Mbak aja Maksudnya lebih sebagai sedekah kali ya Mbak Ya Ya Alhamdulillah Dia lebih bagus kan Ingatnya ikhlas Ikhlas dong Alhamdulillah Ternyata Mbak Galak ini artinya banyak juga Mas Alif Sebaiknya tidak angkat apapun saya tidak dinyetir Biar saya bantu Aka? Maaf Mbak ini Apa namanya Gak usah saya angkat kekawapan Lupa saya kan udah dipecat di Aspre Enggak gitu kok Enggak 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 Kenapa teleponnya di reject terus? Coba lagi kali ya Ayo Bismillah Tuh Di reject lagi Enggak pesannya saling reject telepon ya Nay Kalo misal lagi sibuk Dia bilang aja gitu Lagi sibuk Lagi ada kerjaan Atau jangan-jangan Mas Alif lagi berduan sama Natasha Makanya gak mau diganggu Lagian ngapain sih Di pemakaman saya ngapain Sibuk apa Mediasi hantu gitu Sabar ya Nur Ya Mas Bisi Ini kak makanannya Loh Kok punya saya aja Dan ini orderannya Mbak Nur gimana? Enggak 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 usah Kan Udah ada Catherine dari Mbak Inayah tadi Gitu Ya ampun Ternyata Nur bukan melinta matre Aku salah menilaimu Nur Aklakmu baik Aduh Aduh Tak pisahin ya Ini kak pesanannya Eh gak usah Mbak Nur sudah pesen makan siang sendiri Gak perlu Itu kan buat makan siang Kalo yang dibungkus gak apa-apa kan Ari Iya Bakso Pecel ayam Semai Rujak Semuanya lengkap Mas Kentos Makasih ya buat waktilannya Bye Halo guys Bintas rumah gua Ini lagi ada yang ngeliput-ngeliput nih Kayaknya sih bakalan seru banget nih Lihat tuh Lihat tuh Lihat itu Ini ada apa ya? Ini itu Mas Itu Mas Di dalam itu ada yang berantem Seru banget Seru Gimana mau menenangin Orang kita semua baru masuk aja Udah dilemparin barang Kan kalau kena sakit Mas Iya 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 Kita liatin ya Reaksinya kayak gimana? Sok tau Guys gue ditukur nih Kayak istri Tapi ya kita liat kelanjutannya ya Paiko, Paiko Kenapa ya Paiko? Ngapain kamu kesini? Ngapain? Maksudnya tangan kami kesini Untuk mengucapkan tertuluk kaji kita, Paiko Atas kepergian benina Paiko harus sabar Soal umur itu urusan Allah Kandang Allah Kita gak bisa menghindar, Paiko Apalagi memajukan Atau memundukkan walaupun hanya satu detik Iya mas Tapi saya belum bisa terima mas Ini semua karena dia mas Astagfirullahaladzim Ekstigfar, Paiko Urusan mati dan hidup itu kepastian dari Allah Segala sesuatu yang hidup pasti mati Itu kata Allah, bukan kata saya Apalagi sekarang Apalagi sekarang Paiko sebagai orang yang ditinggalkan harus banyak ekstigfar Harus banyak sabar Ikhlas Dan banyak mendoakan Bunina Agar diterima sebaik-baikin sisi Allah Kalau Paiko seperti ini Kasian Bunina Pastikan memperatkan beliau Sabar, Paiko Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.